Tenda pengungsian yang didirikan di halaman SDN Duri Utara 0106 Tambora, Jakarta Barat mulai dipenuhi oleh para pengungsi korban kebakaran pada minggu pagi. Sebanyak 120 kartu keluarga dan 480 jiwa terdampak dalam peristiwa kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk Sabtu sore kemarin. 250 jiwa memilih untuk mengungsi di tenda yang didirikan dan beberapa lainnya mengungsi di rumah sanak saudara terdekat. Sementara itu sejumlah bantuan juga sudah diberikan mulai dari makan, minum, pakaian, perlengkapan bayi hingga obat-obatan dan kesehatan kepada korban kebakaran. Pihak pemerintah setempat memastikan bantuan dan kebutuhan dasar untuk para korban kebakaran dapat terpenuhi. Itu kurang lebih sekitar tadi masih 66, sekarang sudah 74 sesuai data yang sementara yang masuk, 74 rumah yang terbakar. Kemudian ada 120 lebih kepala keluarga, kemudian 416 jiwa. Kemudian kita tampung, kebetulan Alhamdulillah pas lagi libur, jadi kita tampung di area sekolah negeri, kurang lebih sekitar 250 mengungsi di sini. Kewang kehadiran pemerintah di lokasi kebakaran untuk memastikan seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu terpengar. Terus para pengungsi, baik makan, minum, kemudian sandang, segala macam kita pasang. Termasuk masalah kesehatan, kita buka juga layanan kesehatan. Kemudian bagi warga juga yang kehilangan dokumen-dokumen, baik itu KTP, sertifikat, kita juga buka layanan. Intinya untuk memudahkan para pengungsi ini. Tadi juga sudah dapat bantuan dari BPBD, dari BPFI, dari BASNAS, dari Tagana, seluruhnya ya. Sekarang bantuan masyarakat tidak ada komplit terkait dengan bantuan itu, karena semuanya sudah terpengaruh oleh pemerintah. Rata-rata bantuan ini dalam bentuk apa? Kebutuhan yang sementara ini ada yang selain makanan, makanan sudah yang siap saji dari pagi, siang, dan malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan selimut, pakaian bayi, obat-obatan, dan segala macam. Kita siapkan distribusi ini minuman apa, sebuah kebutuhan pengungsi ada di titik itu. Apa yang berlangsung berpolam, Pak? Tiga hari, kemudian nanti akan kita usulkan untuk berpanjang. Jadi tangkap darurat dari tiga hari, kemudian akan kita berpanjang. Setelah itu rencana apa, Pak? Ralu asli atau seperti apa? Enggak, artinya kemungkinan nanti pas kebakaran ini, kita akan melakukan kerja bakti terpadu tiga pilar. Semuanya sampai bersih kembali. Ya suku-suku nanti ada pihak swasta yang mau bantu untuk bangun, gitu kan, bangunkan kepada mereka, kira-kira seperti itu. Berarti nanti di daerah yang terbakar tadi, tetap boleh dibangunkan bangunan, kan? Iya, lah. Tidak masalah. Berarti tidak ada rencana mungkin warga dipendahkan rumah susur atau sebagainya. Belum, belum ada. Untuk laporan korban tewas, korban meninggal karena sesak nafas, mungkin karena asap, itu satu orang, dan dua luka ringan. Dua ya, Pak? Dua luka luka ringan. Selanjutnya, dari pasca kebakaran ini, pemerintah setempat akan membantu warga korban kebakaran untuk mengurus surat-surat berharganya yang terbakar. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.